Intro Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang ia pahami, maka akan melekat di pikirannya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya sendiri, maksud Anda akan melekat di hatinya. Beginilah ucapan Bapak mantan Presiden Negara Republik Afrika Selatan, Nelson Mandela. Hari ini saya ingin berbicara mengenai ucapan ini dan implikasinya kepada kita-kita dari Australia yang ingin berbicara dengan orang Indonesia dalam bahasanya sendiri, bukan hanya dalam bahasa yang mereka pahami. Cukup sering didengar bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa yang mudah. Memang, bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Mengucapkannya panjang kan bisa bikin pusing, tapi kalau dibaca pelan-pelan jelas. Beda dengan bahasa Inggris. Contohnya dengan kata though. Jika kita menambah R, though dengan suara O menjadi through. Padahal huruf hidup nggak berubah, O bisa menjadi U. Terus kalau diambil hanya, though bisa menjadi tough. Kok GH bisa menjadi F? Ribut juga ya. Tata bahasa-bahasa Indonesia juga relatif mudah. Kalau ada sebuah kalimat, misalnya saya berjalan ke pasar. Kalau gantikan kata saya dengan kata Anda, dia, atau mereka, kata-kata yang lain tidak berubah. Beda dengan bahasa Inggris. I am going to the market. She is, they are. Pusingkan dengan menerjemahkan ke sebuah kalimat dari misalnya bahasa Perancis ke dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang informasi yang berada di dalam kalimat bahasa Perancis itu bisa hilang. Misalnya apakah kalimatnya dalam kala kini atau kala lampau. Atau jenis kelamin kata-katanya. Mungkin sebuah contoh adalah la table. Yaitu meja dalam bahasa Perancis. Itu harus diawali dengan kata la. Bukan la, karena table itu adalah sebuah kata yang memiliki jenis kelamin perempuan dalam bahasa Perancis. Kenapa ya? Mungkin sebaiknya Anda bertanya kepada seorang Perancis. Tapi pokoknya harus dihafal. Satu hal lagi yang bikin bahasa Indonesia relatif mudah untuk kita yang bisa berbahasa Inggris adalah cukup banyak kosa kata yang diambil langsung dari bahasa kita. Dengan demikian, jika Anda tidak tahu sebuah kata dalam bahasa Indonesia, coba saja meng-Indonesiakan sebuah kata bahasa Inggris, siapa tahu orang mengerti. Konstruksi, informasi, terminal, integrasi, kamera, dan seterusnya. Jadi dengan mempertimbangkan semua ini, apakah ini berarti bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Ataukah yang terkadang didengar sebuah bahasa yang sederhana? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat sedikit tentang sejarahnya bahasa Indonesia. Konsep bahasa Indonesia itu sebenarnya masih relatif mudah. Walau bahasa Melayu sudah digunakan dalam Nusantara sebagai bahasa perdagangan selama ratusan tahun, konsep bahasa Indonesia baru diberi nama dengan Kongres Pemuda II pada tahun 1928 yang menyatukan semangat warga Hindia Belanda untuk mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan negara Indonesia dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dibangun sebagai konsep di atas fondasi ratusan bahasa yang lain yang sampai sekarang masih berdampak kepada gaya bicara para pembicara bahasa Indonesia. Dalam omongan seorang penutur asli bahasa Indonesia bersama temannya, dalam 15 menit dia bisa menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, Sunda, Jawa, Betawi, Hokkien, Melayu, Minang, dan seterusnya. Dan yang saya bermaksud bukan kata serapan seperti restoran dalam bahasa Inggris yang dari bahasa Perancis atau Kulkas dalam bahasa Indonesia yang ratusan tahun lalu masuk dari bahasa Belanda. Ini benar-benar bahasa yang berbeda. Dan memiliki kosa kata dari belasan bahasa itu belum cukup untuk para pembicara bahasa Indonesia. Kata-kata dari bahasa-bahasa itu juga bisa diubah untuk mengubah makna dari omongan si pembicara. Sebagai contoh, teman saya pernah menerima SMS dari seseorang yang dia tidak kenal. Saya sorotkan dulu ya. Beginilah SMS salah sambung teman saya ini. Nah, apakah benar-benar salah sambung? Saya enggak tahu. Tapi saya rasa mungkin dari seribu orang Indonesia, mungkin di atas 990 yang dapat mengerti maksudnya SMS ini. Kalau para murid bahasa Indonesia, ya mungkin sebaliknya. Bagi Anda yang belum mengerti, saya terjumahkan dulu ya. Kalau ciangk itu kata sayang, dibikin imut, atau jijik, tergantung pandangan pembaca. Namanya bahasa alay itu. Wis itu dari bahasa Jawa. Tanya orang Indonesia, dia pasti bilang, itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa. Tapi semua orang Indonesia itu ngerti. Dan bahasa Jawa yang agak kasar, ngoko namanya. Artinya sudah. Pelg itu singkatan dari pulang. Dan lum itu singkatan dari belum. Jadi seutuhnya, menjadi sayang sudah pulang belum. Saya rasa hampir setiap murid bahasa Indonesia bisa mengerti kalimat ini. Nah, mengapa sih pengarang SMS mesra ini mengambil sesuatu yang mudah dan bikinnya susah bagi kita-kita yang ingin belajar bahasa Indonesia? Nah, untuk kenapanya mungkin harus tanyakan kepada orangnya. Tapi yang jelas, dia tidak sendiri dalam kebiasaannya mengirim SMS seperti ini. Menggunakan kosa kata dari bahasa lain dan menggunakan ejaan yang aneh-aneh merupakan sebuah praktek umum untuk orang Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, budaya dan budaya Indonesia, tata kerama juga sangatlah penting. Dan hal ini terlihat pada setiap bahasa daerah yang saya kenal dan pastinya dalam bahasa Indonesia juga. Contoh terbaiknya mungkin ada dengan kata Anda. Kalau Anda sedang bicara bahasa Indonesia dan ingin menyapa seseorang, Anda harus memilih dari belasan hingga puluhan kata untuk Anda. Anda, kamu. Sayang seperti bang SMS tadi. Bapak, ibu, mas, mbak, lo, ente, panjenengan, abang, akang, nona, neng, koko, cici, yu. Tapi di Indonesia kan, ini buku yu, bukan buku ai. Atau ni dari bahasa Mandarin. Nama si orang tersebut. Mas John udah minum belum? Atau lebih banyak lagi. Dan awas kalau salah bisa ditampar loh. Nah, dengan memilih salah satu kata dari belasan yang saya sebutkan tadi, seseorang yang mendengar sebuah kalimat antara kedua orang bisa mengenal banyak mengenai si pembicara dan juga mengenai orang yang dimaksud dengan kata Anda itu. Dan hubungan antara kedua orang itu. Kadang-kadang bisa dikenal tempat asal, perbedaan status, perbedaan umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris, setiap kata yang saya sebutkan tadi diratakan menjadi hanya satu kata. Kata you. Seluruh kekayaan yang berada di dalam pemilihan kata yang tepat hilang atau diratakan dalam proses penerjemahan. Ayo, sekarang bahasa siapa yang sederhana? Nah, jadi saya balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Apakah bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Jawaban saya, ya, tergantung. Kalau yang Anda maksud dengan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia pas-pasan, ya, mungkin saja itu bisa dibilang relatif mudah dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Selamat siang, dimana toilet, terima kasih. Ya, memang itu tidak begitu susah. Tapi, kalau kita balik lagi kepada ucapannya Bapak Presiden Mandela, bahasa Indonesia pas-pasan adalah sebuah bahasa yang orang Indonesia pahami, bukan bahasanya sendiri. Jika Anda ingin berbicara dengan seorang Indonesia dalam bahasanya sendiri, maka Anda harus akrab dengan puluhan kata unduk Anda. Dan beberapa lagi untuk saya. Evolusinya bahasa Indonesia yang terus berlangsung, dan segala kompleksitas yang timbul oleh karena interaksi bahasa Indonesia dengan ratusan bahasa lainnya, yang sampai sekarang masih berada di dalam negara Indonesia. Nah, saya tidak tahu apakah mencapai kelancaran seperti seorang penutup asli dalam bahasa Indonesia itu lebih susah, atau lebih mudah, dibandingkan dengan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Cina. Tapi, saya merasa bahwa seorang yang mengatakan bahasa Indonesia itu mudah, sebenarnya menunjukkan ketidaktahuan mereka. Nah, orang macam itu nggak usah ditangkapin lah. Nah, maksud saya dengan menjelaskan susahnya bahasa Indonesia, tidak untuk mematahkan semangat para murid bahasa Indonesia, untuk meneruskan pelajarannya. Nah, jangan-jangan ada di antara para penonton yang ingin menyerah. Ya, jangan deh. Nah, untuk menghindari kemungkinan tersebut, saya ingin memberikan satu usulan kepada teman-teman yang seperti saya, masih belajar, agar bisa mengajak orang Indonesia berbicara dalam bahasannya sendiri, dan melekati hatinya. Jika Anda mematuhi usulan saya ini, pasti membantulah. Usulan saya adalah sebagai berikut. Jika Anda ingin berbicara bahasa Indonesia seperti seorang Indonesia, Anda harus menirunya dalam satu cara khusus. Coba kita pikirkan dulu. Kenapa bahasa Indonesia mempertahankan puluhan kata untuk Anda? Dan kenapa mereka menghafalkan sepuluh kata dalam bermacam-macam bahasa yang semuanya bisa digantikan dengan satu kata? Dan kenapa diantara dua orang di pasar yang tidak mempunyai darah Cina setetes pun tiba-tiba bisa menggunakan bahasa Hokkien? Masa lu mintanya copek? Kok copeknya udah mahal? Aneh, kan? Kenapa yang gampang dibikin susah? Apalagi buat kita-kita yang ingin mempelajarinya. Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada orang Indonesia, jawabannya mungkin, ya, suka-suka gua. Emang kenapa? Ya, orang Jakarta kali ya. Tapi yang memang orang Indonesia suka dan senang dengan bahasa. Bisa dibilang, permainan kata-kata adalah sebuah hobi yang sangat lo umum di Indonesia. Kalau Anda duduk bersama seorang Indonesia, nongkrong, ngobrol, ya pasti dalam beberapa saat akan keluar cerita-cerita lucu mengenai bahasa. Setiap orang Indonesia pasti mempunyai beberapa. Misalnya, ada temannya istri saya. Kasian deh, si perempuan ini pas lahir, orang tuanya ingin berikan nama sesuai dengan manis mukanya si mungyil. Manis banget. Aduh, sayangnya, orang tuanya dia tuh orang Sunda. Nah, kalau orang Indonesia udah ketawa di sini. Kenapa ya? Namanya menjadi Amis. Bagi yang belum tahu, dalam bahasa Sunda, Amis artinya manis. Cocok, kan? Tapi dalam bahasa Indonesia, Amis artinya bau ikan. Nah, atau coba sekali-sekali ajak seorang Indonesia berbicara tentang bahasa Melayu. Setiap orang Indonesia pasti hafal belasan hingga puluhan kata yang bisa bikin orang Indonesia geli. Pusing, peti sejuk, kacau, rumah sakit korban lelaki, gebuk gila, dan seterusnya. Coba deh sekali-sekali, nanya seorang Indonesia, pasti diajarin. Karena mepet waktu, saya hanya kasih satu usulan. Pokoknya, kalau jalan-jalan ke Malaysia, jangan pernah pesen sob buntut. Kau. Nah, tadi saya katakan, Anda harus meniru orang Indonesia. Maksud saya, seperti mereka, Anda harus senang dengan bahasa. Seperti seorang Indonesia. Anda harus cintai bahasa Indonesia dengan segala kompleksitasnya. Dan kompleksitasnya itu harus dicintai. Dan sebenarnya inilah yang membedakan bahasa Indonesia yang melekat di pikiran seseorang dan bahasanya sendiri yang melekat di hatinya. Bukanlah kata bahasa Hokkien atau bahasa Jawa, tetapi cintanya terhadap bahasa secara keseluruhan. Jadi, bagi Anda yang sedang belajar bahasa Indonesia, jangan menyerah jika Anda belum bisa berimprovisasi, memadui atau membumbui kata-katamu seperti orang Indonesia. Jika Anda mencintai dan menghargai kompleksitas bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia, pas-pasan pun, maksud Anda akan melekat pada hati si pendengar. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. 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 Terima kasih.